dari ini ya, dari overdrive ke atas nah ini nih, jalurnya harus direncanakan dari awal setelah ini ya, hari berikutnya gue akan lanjut untuk masang kabel ini, one spot jadi buat hari ini sampai sini dulu kayaknya udah jam setengah satu pagi sekarang jadi diudahin dulu aja lagi usap-usap muka dia ya, akhirnya ya pada boardnya bro, abelubis sudah selesai Rih, muka lo kepotong di sini dong Rih nah ini dia ya ini keberapa kali Rih, yang tiba-tiba porus play jadi? level 4 atau 5 ya jadi, jadi kemarin itu gue udah ngerakit kabel audionya ya, habis itu gue bilang Rih, aduh pinjang gue sakit banget nih siapin porus play dulu deh gue bilang gitu kan jadi nanti bisa gue lanjutin dan gue video rencananya begitu terus, tiba-tiba ya setelah beristirahat beberapa jam lah gue ya gue dateng ke meja nyari tuh yang di belakang tuh ya udah jadi kabel porus playnya ya Rih, gak di sitting lagi dong tapi, karena montisnya juga udah disiapin sebelum mulai porus supply ya arah, jadi jalurnya udah sesuai dengan yang dimau kalau gimana terus, Ary juga udah biasa dengan SOP ini ya sebelum dipasang ke pedal, di cek dulu semuanya ya, jadi aman, hasilnya tetep maksimal ya karena dia juga udah bertahun-tahun ikut routing sama gue kayak gitu, jadi udah tau lah bawelnya gue kayak hape ini ada montis, ada kabel tis ketinggalan sih, potong ini lagi ngomong keliatan kayak ganggu di mata gitu ya tadi habis ditambahin pedal jadi kemarin itu pedalnya masih kurang satu yaitu chest breeze audio ya, yang mood nah tadi dibawain, sebenernya nih video ini dibikin yang punya lagi nunggu di depan cuma kita mau nunjukin dulu hasil routingnya segala macem dan testing sebentar untuk memastikan lagi habis itu bakal dites langsung sama yang punya nah ini kemarin kabel power supply ada yang di ini, Ary? ada yang di cabang di cabang ya? karena jumlah channel di power supply-nya cuman sembilan cuman sembilan, sedangkan pedalnya pedalnya dia itu lebih lah dari itu lebih dari itu jadi ada cabang ya ada dua yang di cabang dia oke, yang di cabang apa aja kemarin? yang di cabang ini, diamond sama-sama analog pedal terus terus tuner sama joyo joyo bus ini ya oke, ini kita kasih lihat dulu deh nah ini hasil routingnya ya jadi begini dia apa ya? pokoknya kalau kabel audio ini sudah dipisah selalu sama kabel power supply terus ini kabel power supply dan kabel audio juga crossing tidak paralel jadi tidak menyebabkan noise untuk kabel audionya kesini juga ini semua di jack diganti ya diganti pakai DC jack BTPM ini semua made in US ya oke, ada yang di cabang yang di cabang kalau di cabang itu begini nih labellingnya tuner sama joyo rated boost diamond sama walrus 385 sisanya sendiri-sendiri semua nah ini tadi yang baru ditambahin kalau kemarin pas kita seseng rakit itu belum ada sumbernya terus bagian atasnya kurang lebih begini ada overdrive booster ironman ya kayak ironman kan? ya terus ada tuner ada flanger sama delay input gitar masuk ke paling kiri sini dan yang keduanya itu untuk output karena ini dia masih mono kecuali nanti katanya sih rencana mau ganti nih wall of fame nih jadi stereo kena racun dia nih ya oke, dari sini masuk ke sound card sound card langsung kita record pakai Logic Pro langsung dari AW ya oke jadi kita tes sedikit sinyalnya gimana sebelum dites langsung sama yang punya let's go ya ini audio sudah roll tepok oke deh ya ini kita tes dari clean sound dulu ya sebelumnya ini gak dipegangin juga gak ada noise-nya segala macem ya jadi terus sekarang kita mau coba clean sound ini gak ada efek yang nyala terus dari pedal pertama boost apa nih diamond fire burst oke habis itu kekang rafas kasih filter habis itu ada overdrive enak juga ini ya ini enak coy terus ini red dirt wih ini berarti pasir merah ini temen tanah abang ya di tanah pasir dia sebenernya renyah banget overdrive-nya enak buatin guys yang gitu-gitulah ya ada booster ternyata dari tadi nyala si Ironman matiin matiin ini clean nah ini clean nih gak ada noise booster nah gitu lah ya kurang lebih gitu lah terus ada si plunger sebaik banyak nanti ada yang punya soalnya ini chorus chorus pake pickupnya middle nih remolo remolo delay kalau lebih gitu delay wajib ya itu kayaknya oke shimmer oh gitu reverse ya kita kasih ini dikit kasih overdrive dikit cantik staking sama holofemia dari tadi nyala tuh wah gak wah kita ubah dulu ya ya kurang lebih hasil begitu lah ya udah aman semuanya sebentar lagi kita panggil yang punya langsung aja kali ya iyalah oke sering-sering lah ini power supply lo ya jadi woy udah jadi kan gitu kan asik juga sebenernya sih cuma iya ada ada sedikit hilang nih kontennya berarti konten berikutnya kayaknya ya audio gua ya abis itu begitu power supply langsung disini aja nih oke ya kan jadi orang tetap bisa lihat ya kan jadi kayaknya udah lah power supply hari jagonya lah udah lah mantep ini rapi semua gua suka sih yang hasilnya terus ini jaraknya jauh banget gua tau maksudnya hari nih ini kekosongan ini iya biar nambah satu lagi maksudnya ya udah ya udah terkontaminasi sama gua ya jadi meracuni orang untuk terus menambahkan pedalnya gitu ya tapi emang iya sih kalau gak spesies sayang ya iya kalau bisa lebih maksimal ada mau ditambah apa namanya pedal kan kita selalu kayak jajaran aja lah gitu jahil beli beli tapi kalau gak ada tempatnya sayang iya sebenernya maksudnya hari baik daripada kalau nambah iya daripada kalau nambah efek bikin pedal buat lagian ya iya walaupun kita dapet duit loh iya lu gimana sih tapi mantep lah karena gua selalu info ke tim Box Cash adalah intinya kita buat customer itu harus jadi solusi kayak gitu jangan mau untung terus aja gitu emang harus solusi dulu yang penting kita jualnya solusi aman ya berarti ada ya aman oke kita panggil ya kita tes sama yang punya langsung hmm let's go oke udah dateng nih yang punya nih wah ada yang mau jemput pedalboard nih bro iya dong thank you banget ini gua payah tau pengen nanya-nanya dulu ya lu pertama kali tau Box Cash itu dari mana sebenernya dari Youtube oh Youtube malah Youtube bukan Instagram lagi tuh bukan Youtube terus waktu itu lagi nyari apaan cerita nih lagi nyari-nyari biasa kan keracunin sama Igam Sardi tuh wah emang enggak emang keracun lu gak hahaha lagi mau ngerakit pedalboard iya oke lu ngumpulin banyak gitu kan lumayan ngerakitnya gimana ya hahaha keracunannya disitu gitu keracunannya disitu oke jadi tadinya bener-bener pedal terus lu pake jack apa tuh jack campur-campur gitu campur-campur sih oh gitu ya campur-campur semua oke terus kayaknya kemaren berkembang juga nih Pedabur sih jajan jajan ya ini Pedabur rencananya lu pakenya buat apa nih rekaman kah? manggung kah? insya Allah buat rekaman album solo gua oh gitu? iya kapan tuh kapan rencananya tuh belum tau baru mau direkam oh baru mau dimulai ini ya iya album ke.. insya Allah IP sih sebenernya IP kedua IP pertama IP pertama ya oke oke kemarin kan kita ngerouting rakit ini kan sebenernya oh nyantai aja nih ngapaceng ya terus nyantai aja udah masih lama ya terus tiba-tiba ada whatsapp nih sorry bro bisa gak ya langsung ya jadi udah ada perekaman perekaman ada jadwal ya oke ada jadwal terus akhirnya kita kebut kerjain terus udah deh nah sekarang mau langsung ditest nih asik di semua pedal lu ini misalnya nih coba aja coba aja nah ini dari semua pedal lu yang dipasang disini iya jagoan lu mana nih yang paling yang wah ini gak mau gabisa tanpa pedal ini waduh ada gak yang kita ada sih apa tuh? overdrive yang ini nih oh ini? iya walrus audio 385 ini kenapa tuh? dan berapa demannya dari mananya sih sama? overdrive kan gwnya gitu ya iya juga aja gitu suaranya sama kayakא� unik gitu apa namanya..gambarnya sih dia ah gambarnya iya iya itu yang pedal-pedal lokal gambarnya bikin unik makanya hahaha berarti bagus Wallrus audio itu bagus iya keren banget sih terus ini fast ada dua nih iya yang paling sering dipakai yang mana sementnya? dua-duanya sih oh dua-duanya dia memang dilagungan lagunya selalu ada fast itu? ada Biasa di staking atau? Biasa sama overdrive, kalau nggak. Kalau yang ini sih biasa sendiri ya. Oh, udah ada boost-nya juga? Ada mid-boost nih. Ada mid-boost, diamond. Ini fast-nya juga unik banget sih. Kangra. Fast sama filter. Dia bisa nyala masing-masing juga? Masing-masing bisa nyala. Oh, gitu? Bisa. Ngirit space pada labur banget ya? Iya. Oke, oke. Buat Walrus Audio boleh lah. Walrus Audio boleh lah. Walrus Audio ya. Oke, siap. Terus paling apa lagi ya? Ini ada micin tersembunyi. Ini ada bungu masak ya. Sasa. Oke. Ini dengar-dengar mau ganti ke stereo nih. Hahaha, racun nih. Pertama racunnya virtual kan? Nonton di Youtube. Iya, iya, iya. Aduh, racunnya langsung. Langsung. Stereo, ntar dulu deh. Tapi ini udah mantep banget sih. Bisa nanti misalkan lo mau pakai di... Pas recording atau apa, misalnya pakai kabinet simulator, lo bisa split. Jadi tetap... Bisa stereo track. Belum. Tungguin aja. Ngeri juga nih. Oke lah, kalau gitu tesannya langsung kali ya. Boleh. Oke, siap, siap, siap. Jadi ini dari gitar masuk ke sini input. Terus outputnya... Karena di sini nggak ada preamp atau kabinet simulator. Jadi dibantu pakai... Ini dia. Coba disorot aja. Bantu pakai Capsius. Kabinet simulator ya. Supaya soundnya nggak gepeng juga di... Huawei kan. Terus, keluarnya stereo tetap. Masuk ke stereo. Ini bearinger sound card. Murah-murah bikin happy. Power supply pakai ini buat Capsius doang tapi. Jadi kita bantu pakai ini. Soalnya di sini kan nggak ada preamp. Nggak ada. Nggak ada kabinet simulator juga. Jadi ya... Kita tes aja. Silahkan bro. Boleh. Ntar lo. Ambil pick dulu. Yoi. Kalau gitar sih kandung selalu detik. Padahal gue vokalis. Oh gitu ya. Sambil nyanyi ya lo ini. Oh. Berarti harusnya tadi CDNM kita todong nih. Coba. Clean sound dulu. Clean. Cibu sedikit kan ya. Oh iya. Mantap juga kecil-kecil ya. Cil-cil Cabirawi. Yoi. Coba dong Overdrive. Overdrive. Andalah. Yoi. J-j-j-jet. Tanah. Yoi. J-j-j-j-j-j-ju. Itu elkaarku renyah banget ya? Renyah. Ricis. Ricis. Oke. Lanjut nih. Ada apa lagi nih? Freshs sädahh ya. Fast. Buat... Lu biasa gue kan emang. Brain muitasان indeed ya. 媽in downdeadnya. Bukan downed. Oh donг die dead ada ini nih. gernng mulher. Santai Santai Wapak wali sebenernya Oke siap Ada boostnya juga Fit boost ya Enak banget sih Fasnya masih agak teratur ya Masih teratur lah Ini yang gak bersahabat Oh ini gak bersahabat Coba 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 Gue suka banget Makanya gue pernah pake Di lagu gue sering banget pake ini Oke coba Ini santainya segini nih Enggak lurus sih Dia Gitu Oh Fas kentut nih Kentut iya Fas berebet nih Merebet Mau pake filternya Gitu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton